Intro Kita kembali lagi di Okebos Siapos Ayuu Dewi Kenapa sih lo? Ayuu, awas kepleset Dewi, kan bisa aja Ayu Dewi Kamu jaga ini kan sekarang Ini aku ingetkan lagi, ini kan virus Corona lagi rame Pokoknya kita harus bisa mencegah semuanya Ingat ya, kesadaran masing-masing Ayo Indonesia kita bisa cegah Yang namanya virus Corona, Indonesia bisa cegah Bener, Ayu Dewi Pernah sampai ke peskolo Udah berkonsultasi Tentang masalah rumah tangganya, emang Waktu itu pernah sampai di ujung tanduk gitu Sampai emang mau ada Ih gak pernah Ini beneran Gak pernah gak denger gosip-gosip tentang rumah tangganya Tau, lagian nih di ujung tanduk mah kamu waktu itu Ingat gak waktu curhat di Bali? Kau di overall ini Gila ya? Ngomongin mengenai gue mah udah ada di talk show yang lain Kalo ini kan harus gak ada Jadi di Bali Eh lampe bangun dong Masih pagi suruh bangun ya Udah ya, ayo silahkan Bu Jadi di Bali, pagi di Bali Mereka Lagi honeymoon di Bali Oh Terus dia bilang dimana dimana ayo malam ketemu ya si Gigi mau ngobrol-ngobrol Oke deh gitu Terus ngobrol kita ketemu di tempatnya dia Terus kita ngobrol-ngobrol di bawah gitu Terus Gigi curhat-curhat deh tuh Curhat-curhat Iya Apa yang pertama kali diceritakan Bu Ayu? Eh Langsung gak ada Curhat-curhat Gitu Adalah Ya curhatnya kasih tau gak? Ya pokoknya dia pernah bilang Ya aku pada males gitu Udah males? Eh Eh Ya mungkin udah males Udah males berantem-berantem Pengennya bayikan aja Ya Kalo dikasih tau jangan Err kayak masuk angin Lama-lama masuk angin Gak kemasukan juri si ya Ya Tapi Tapi Kalo curhatnya mah yaudahlah ya Tapi aku heran tuh kata si yaa Kan kita foto nih bertiga Kata gini Eh kamu jangan posting ya fotonya Lah kenapa Instagram-Instagram gue Ya jangan aja pokoknya Gitu Loh kok gak boleh sih Eh apa itu Melaranglah kebebasan orang untuk memposting sesuatu yang dia banggakan Bukan Jangan posting Karena Karena aku sama Nagita mau tenang disitu Oh jadi gak mau ada yang ganggu Ini kalo ada yang posting suka ada cewek-cewek lain Tapi gigi mah keren Eh jawab dulu Emang waktu itu sampai kepesikolog Kenapa Ayu Dewi sama suami Permasalahan apa Apakah bener-bener permasalahan karaoke itu mengganggu muka Atau jangan-jangan ada wanita lain Atau jangan-jangan Eh ngomong ya Apa sih Apa Tapi kalo gak ngomong honor gak turun nih Eh tapi Abos Maaf ya Gue liat Rumah tangganya Ayu Dewi sama suami Kayaknya baik-baik aja sih ya Enggak ada kabar Bener cerita dong Waktu itu apa sih kenapa Apa sih Berarti kan biar ibu-ibu dirumah kan nonton Oh ternyata pengalamannya Ayu Dewi itu bisa menjadi inspiring Inspirasi Gimana sih Iya jadi waktu itu kita ketemu Intan Erlita Terus kan kalo yang suka nonton Oh mbak Intan Erlita Iya Pernah di DM juga Terus Terus Kita ketemu ngobrol Terus Ibu Intan kan sih kalo dia bilang Eh kita bisa tau loh pasangan kita itu Karakternya gimana Supaya kalo kita tau jadi di kesehariannya di benerin lah Terus akhirnya kita tes Karena kan kita lumayan sering Kalo bahasa Inggrisnya cek cok ya Cek cok ya Cek cok Jadi Itu bahasa kita aja Oh Jadi aku cari tau lah lewat tes Akhirnya kita berdua dites Terus ketahuan bahwa suami aku itu Orangnya sangat penuh dengan logika Kayak Chris Monika ya Terus Kalo aku penuh dengan perasaan Jadi kalo di omonginnya kencang dikit Terus bapur Terus sad gitu Kalo dia sebenernya orangnya kan tegas gini gini Gitu gitu Oh jadi di ini ini ya Perbedaannya Ya lewat tes Dikas tau perbedaannya Tapi setelah tes itu Kesini rumah tangga jadi mulai membaik Ya biasa aja Ya maksudnya biasa aja untuk tidak ribut-ribut lagi Ya betul Tapi Ya betul Hebat loh Abis ke psikolo Ayu Dewi Sampai-sampai satu hari mengganti spraynya empat kali Iya Ngapain Ya ampun Itu kenapa ganti Ganti spray empat kali Abis Satu hari mengganti spray Empat kali Itu romantik Apa usaha laundry Ini gemesin ya ternyata pantasar banyak yang nyangkut kalo di DMnya Kasih tau dong Ilmu Ilmu mah ada Cuma gak pede sama ahlak Itu bagaimana tuh bener ganti spray sampai empat kali Sari ganti spray empat kali Itu maksudnya ngapain sih Iya Kok sampai empat kali kok Gak pernah ya Gak pernah Ya sama Dibalikin kan Dibalikin kan Seprenya Iya maksudnya Iya Gak masalah kok kaguk banget sih ditanyain Kenapa sih Kaku banget Apa Apa perlu kita cerita obrolan-obrolan kita Sarih Sarih empat kali tuh Apa Ganti spray Seminggu empat kali sebenernya Hah Seminggu empat kali Eh sorry 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 seminggu dua kali ganti Setiap empat hari Jadi setiap empat hari suami aku tuh minta Spraynya diganti Kenapa kebanyakan Yang lecek-leceknya Yang kebanyakan Lecek Kalo kebanyakan yang lecek gak diganti juga ah Iya lah Lecek Dan Bernoda Hah Ya Allah bener Gak ada noda gak belajar Noda iler anak-anak Oh iya Gak sama bobo disitu juga Anak aku kan banyak Jadi saking kamu tuh orangnya suami kamu pengennya higienis Suami aku higienis Bersihan Rapihan Yang paling gak rapi di dalam hidupnya adalah aku Yang paling tidak rapi di dalam hidupnya Aku Itu suatu kebanggaan ya Tapi Tapi gak kerasa ya Anak yang ini tiba-tiba udah tiga aja ya Udah tiga Akila Aklan Akli Yang pertama usia berapa? 6 tahun Yang kedua Bentar mikir anak banyak Eh Bentar Dua Dua setengah Dua setengah Yang ketiga Lima bulan Oh berarti ini ya Maksudnya produktif Tapi bagus Tapi bagus Terus kalo anak banyak Jadi suami tuh kalo misalnya apa-apa tuh selalu Aduh inget Oh udah apa Oh gitu kayak kamu ya Kalo misalnya lagi jarang pulang terus inget anak Oh gue sih orang gak ngomongin laki lu Kenapa Tanya Tanya aja ya biasa aja Tapi Raffi tuh Tapi Raffi mah dibalik Dibalik berita-beritanya mah Yang gue playboy gitu Ah enggak Dia mah penyayang Iya Dia pernah ngasih tips sama aku Iya Kamu mah kalo sama suami gampang caranya Gimana gitu Kamu kirim-kirim aja foto anak Nanti pasti dia pulang Lah emang lu begitu ya biar pulang Gitu gue tanya Iya kata dia Maksudnya kan kalo Kalo ke suami tuh kadang gini loh Ego tuh seorang suami dan istri Egonya tuh pasti ada Apakah Dan siapakah yang bisa mengakakan ego itu Buah hati kita Kalo ada buah hati semuanya tuh Pasti akan bisa terkalahin Makanya buat semuanya ya Jangan pernah menghakimi sembarangan abo saya Terima kasih Abo saya tau Dari hati saya Saya bisa menilai Dia adalah seorang yang penyayang Terima kasih Saking penyayangnya Dia sulit membedakan Mana istri, mana orang lain Terima kasih Gue parah banget Gue parah banget Gue udah ngikutin aja Tengah setelah ini Nih jatuh Nih Nih juga Oh iya iya Lu ketawa-ketawa juga lu Nah bos Tapi yang lebih kita harus tau disusunnya buat wanita Ya anak tiga Anak tiga Tapi maaf ibu bisa berdiri Oh gitu Angkat dong Bodinya masih seperti ini Wow Kalo saya liat Bodinya kayak apa Kak Vicky Kamera Lu kalo lagi ngedongkrak tau gak lu Kalo didetekin cewek gimana gitu Iya iya Kalo saya liat bodinya Kaya Aura kasih Dari depan Dari depan Dari belakang Set Aura kasur Aura kasur Tapi Shayla Kamu butuh belajar tau Kenapa Kak Vicky Kenapa harus belajar Enggak itu kenapa dia Aura kasur Enggak Kamu butuh belajar tau Enggak serius kamu kan maaf Kenapa sih Raffi ngomongin mantannya tiba-tiba Hah Oh Aura Kasih Iya kan Sebelum nama gigi Ada nih beritanya Coba cari deh Oh iya Aura Kasih berarti mantannya bos Bener dong tadi gitu ke saya ya barusan Yang suka kamu cerita dulu Iya Kita semua baru tau Soalnya sebelumnya Belum pernah lo bahasa Enggak ada di berita Kalo di berita itu Raffi pernah dekat dengan Inna 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 Gitu Salah satunya tadi Iya makanya Lu ga ada hujan Tiba-tiba nyebutin Iya Lupa lo Bener loh Orang lagi ngobrolin apa Tiba-tiba nyebutin itu Abos Abos angen Ngomong dong Ajak kesini dong Ajak Coba siapa Amangkap Bilang sama Yanto Tuh Amangkap siapa coba Enggak Udah Udah ini aja deh Udah-udah-udah Ayu Dewi ini kan Kita lihat Tetep anak muda banget Kenapa rahasianya dia tetep Seperti anak muda Karena dia main toktik setiap hari Tiktok Abos Sebentar Abos Biasanya ini kepala PLN Pasar Minggu Ya Terima kasih ya mas Hari ini Gak Ah ah apa Ya kalo misalnya bintang Bamo Ngarsi informasi dengeri Gak usah ceng-ceng-cengnya Ketauan ya Gak 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 Sekarang gimana kalo kita lihat rahasianya Ayu Dewi biar terlihat muda Wow Ini dia Apa tuh A Toktiknya Ayu Dewi Tiktik Aduh lupa lagi Yang Na 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 Miyaa Kasih Lu lupa lagi yang Yang Miyaa Yang Miyaa Miyaa Yang Ini Toktok Yang Mencedel Dawad Tok Gak 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 Bikin baru Lihat Aura kasur loh di belakang Siap Siap Oke Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Gak Gak Akhirnya terjaga Walaupun anak tiga Memang Tiktik Makanya Tiktik 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 Semuanya akan spesial Tapi ngomong-ngomong Sekarang anak udah tiga Ya Mau rencana ada nambah lagi gak Ada-ada cukup Cukup Apa Ada-ada cukup Cukup Saya akan nanya Mau nambah anak lagi Ya udah saya pitain disini Jadi udah cukup Habus Udah apa Pita Hah Pita Pita Selamat Di sini Kalau syuting dapetnya piana Gak dapet honor ya Ada apaan sih Kenapa kak Ada apaan sih Kenapa sih Dapetnya honor Gak dapet pita Eh pita Itu apa Itu apa Loh kok bisa ada piala di tangan ini ya Iyalah wanita pemenang di hatiku Hah Loh Wahyu Ini bagaimana piala bisa ada di tangan ini bu Tadi kan ada yang ngasih Enggak Emang Gua hipnotis ini acara apaan sih Gak Ceritain dong Kenapa Kok bisa Dapet piala Ada apa tadi ceritain Joget Terus Dapet piala Terus Abis ngomongin anak Terus ngomongin pita Terus dapet Jerdos gitu Terus dapet piala Terus Terus dia joget sama dancernya Terus Tuh ini ada bukti Gimana gak ada Di apa Apa sih Eh apa sih kak Kasiannya temen kita ya Sebenernya bukan dia kasihan abos Kenapa Kayaknya studio ini angker Abis ini Bakalan ada bintang tamu yang mengejutkan lagi buat kakak Iya kan Ibu Ayu Dewi aja segitu Ini apaan ini apaan Belum kelar itu bintang lu Ntar lu nih Ini jangan manggil bintang tamu yang bikin gue deg-degan nih Iya beneran Abos Ini Ayu Dewi jangan yang lain-lain Udah Bu Ayu Dewi kan udah disini Ini adalah bintang tamu pertama kalinya Maaf Abos suka dengan seorang ibu-ibu yang cantik Wuh Ibu-ibu yang kemas siapa Seperti pada sebelumnya Saya kasih kesempatan untuk menyebut dua Kalau belum beli Beli juga boleh Oke Beberapa nama Yunisara Siapa Yunisara Bukan Ini lebih tahu Booh Wanda Hamidah Ada lagi Ada lagi Terus Siapa Siapa Boleh 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 Terima kasih.